Al-Fatihah Alhamdulillah Segala puji Hanya Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perlu kita ketahui Saudara-saudariku semua Bahwa Tidak mungkin Kita bisa merasakan Nikmatnya iman Nikmatnya hidayah Nikmatnya Islam Tanpa Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak hentinya Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allahumma sali wa salim wa barik Ala khairil anbiya'i wal mursali Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin Ila yaumitin amma ba'at Semoga salawat serta salam Senantiasa tercurahkan kepada Sebaik-baiknya Nabi dan Rasul Manusia yang mulia Manusia yang paling Allah cinta Yaitu Muhammad bin Abdullah Dan juga semoga salawat serta salam Senantiasa tercurahkan Kepada keluarga dan anak keturunan beliau Para sahabat beliau Dan terkhusus umat beliau Senantiasa mengikuti petunjuk Yang beliau berikan Yang senantiasa Berpegang teguh Dengan wasiat yang beliau tinggalkan Yakni Al-Quran dan As-Sunnah Tayyib Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah Saudara-saudariku semuanya Semoga selalu dijaga Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan Kajian kita pada suri hari ini Masih membahas Kitab yang sama Kitab Al-Qawul Mufid Ala Kitabit Tauhid Kitab Qawul Mufid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Sayyimin rahimahumullah Yang merupakan syarah daripada Kitab Tauhid Dan kita masuk bab yang baru Yakni bab Maja'a fil istisqoi bil anwa' Bab Tentang Meminta hujan Atau meminta pertolongan Kepada sesuatu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Adik-adikku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan Maka mohon pertolonganlah kepada siapa Allah Maka disini Perlu kita ketahui Ketika seorang manusia Memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka sejatinya dia telah jatuh ke dalam Kesyirikan Namun Ternyata adik-adik Tidak semua orang yang memohon kepada selain Allah Itu Dikatakan kafir Atau dikatakan keluar daripada keislaman Tidak Karena ternyata Memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu Ada macam-macamnya Ada macam-macamnya Nah Yang pertama Memohon Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Meminta hujan khususnya Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikategorikan syirik akbar Jadi ada yang syirik akbar Ada yang syirik as Asgor Ada yang syirik besar Ada yang syirik ke Kecil Nah Yang syirik besar itu Contohnya dua macam Dan yang syirik kecil Contohnya nanti juga Diberikan permisalan oleh penulis Rohimahullah Jadi biar kita bisa membedakan Mana yang dikategorikan syirik besar Mana yang dikategorikan syirik kecil Nah Contoh Memohon atau meminta hujan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikategorikan syirik kecil Yang pertama Sesuatu atau seseorang Itu bisa dikatakan jatuh ke dalam syirik besar Ketika misal Dia memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lafaz yang sebenimikian Misal Bintang ini Turunkan hujan kepada kami Misal kayak gitu ya Pohon ini Turunkan hujan kepada kami Wahai penunggu lautan ini Wahai penunggu gunung ini Wahai penunggu sungai ini Turunkan hujan kepada kami Ya Limpahkan air kepada kami Maka itu dikategorikan syirik akbar Ya Karena dia Ya Mengira Dalam mensetnya Dia meyakini bahwa Hal tersebut bisa mendatangkan hujan Bisa mengabulkan apa yang mereka minta Ya Maka Itu dikategorikan syirik Syirik besar Seperti di surat Al-Mu'minun Ayat 118 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama yada'uma Allahi ilahan akhar La burhana lahu bih Fa innama hisabuhu inda rabbih Barang siapa Yang berdoa Ya Selain dia berdoa kepada Allah Dia juga berdoa Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada dalil Ya Yang menjelaskan hal tersebut Maka sejatinya yang sedemikian Itu telah melakukan perbuatan dosa Dan dosa itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dilanjutkan Innahu la yuflihul kafirun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sejatinya tidak akan pernah Memenangkan Menyelamatkan orang-orang kafir Jadi Seolah-olah Allah itu mengategorikan Orang-orang yang meminta Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dikategorikan Kafir Maka bahaya ini Kalau kita meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Agar turun hujan Agar air itu melimpah Agar tumbuhan-tumbuhan itu subur Maka itu termasuk syirik besar Apalagi sampai memberikan sesajen Meminta saja Berdoa saja Ya itu sudah termasuk syirik besar Apalagi sampai memberikan hadiah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Berharap dia Mengabulkan permohonan dan permintaan kita Itu malah termasuk syirik besar yang dobel-dobel Atau kuadrat Na'udhubilamin Zalik Contohnya Pengen selamat Agar tidak kecelakaan Akhirnya naruh sesajen Ya di tengah jalan Ya Pengen Agar sawahnya Itu bisa Tumbuh dengan subur Bisa panen dengan Menghasilkan hasil yang baik Akhirnya Setiap Sekian waktu sekali Sawah itu diberikan sesajen Ya diberikan dupa Na'udhubilamin dalik Ya itu termasuk syirik besar Ya Minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk syirik besar Minta hujan kepada dukun Ya Minta hujan kepada dukun Nah ini termasuk syirik besar Memang dukun bisa mendatangkan hujan Gak bisa Kalau dukun itu bisa mendatangkan hujan Niscaya dia akan dijadikan Menteri di Indonesia Supaya dia bisa mengatur hujan di Indonesia Ya Biar tidak terjadi banjir Ya Biar tidak terjadi kekeringan Bayangkan di Jawa Timur saja Ada sebagian yang banjir Ya Tapi sebagian daerah Kekeringan Ya Seandainya memang ada orang-orang Yang benar bisa menurunkan hujan Pasti tinggal dia pindah saja hujannya Dari daerah yang banjir Ya Dia taruh ke daerah yang kekeringan Ya Ada teman kami di Bojonegoro Itu saja kalau sudah kekeringan Air itu dijual Ya Air itu Dijual Tapi kita Ya di sebagian daerah di Jawa Timur Kalau hujan bisa sampai Banjir Gitu ya Kenapa kok gak dia aja yang direkrut ya Untuk mengatur hujan gitu Seandainya dia mampu Jakarta itu dari 40 tahun yang lalu Setiap ganti gubernur Selalu menjanjikan agar selamat dari banjir Banjir Tapi tiap tahun tetap banjir Ya Padahal sudah 50 tahun yang lalu itu Tiap tahun terus banjir Terus kenapa kok gak ngerekut Apa namanya Pawang hujan ya Untuk dibayar mahal biar gak banjir lagi Itu menunjukkan bahwa Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hujan Ya Mengatur rezeki Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau adik-adik ya Ya Saudara-saudariku semuanya Meminta kepada selain Allah Maka itu termasuk syirik besar Misal Bintang jatuh Iya apa tidak Di banyak film-film animasi anak-anak Ataupun mungkin film-film barat Dan lain sebagainya di luar negeri Itu selalu digambarkan bahwa ketika bintang itu jatuh Kita disuruh untuk berdoa Atau meminta Ini termasuk syirik Apa hubungannya bintang jatuh dengan Mewujudkan doa-doa kita Tidak bisa Jadi tidak semua hal Yang ada di keyakinan-keyakinan Orang luar negeri Atau di film-film itu bisa kita ikuti Karena berbahaya Ya berbahaya Ya jadi harus berhati-hati Tidak semua hal-hal yang kita lihat Yang kita tonton Yang kita dengar itu benar Maka harus Ya harus dilandasi dengan Da-dalil Ya paham ya Saudara-saudariku Ya paham Kemudian Ini Contoh yang pertama Yang dikategorikan syirik besar Ada contoh yang kedua Yang dikategorikan syirik besar Dan ternyata Contoh yang kedua ini Sering diakini Oleh masyarakat Indonesia Ya Maka perlu kita belajar Biar kita tidak salah Ya Biar kita tidak terpleset Ya Daripada dosa yang sangat Besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini Ya Contoh Syirik besar yang kedua Ayansiba husul Al-mator ilaha dihil anwa Ala anahah yalfa'ilah Binafsiha dunallah Walau lam yad'uha Maksudnya apa? Di sini Seh Muhammad bin Saleh al-Usaimin menjelaskan Ketika ada seseorang Ya Meyakini Bahwa hujan itu turun Rezeki itu datang Dikarenakan sesuatu Bukan karena Allah Tapi karena sesuatu Ya Saya ulang sekali lagi ya Dia berkeyakinan Hujan itu turun Rezeki itu datang Ya Karena sesuatu hal Bukan karena Allah Bukan dari Allah Walaupun Dia tidak berdoa kepadanya Tidak meminta kepadanya Maka itu termasuk Syirik Akbar Syirik besar Dalam kategori Rububiah Yakni Meyakini Ada zat yang bisa Mendatangkan rezeki Menurunkan hujan Selain Allah Allah Jazakallah Khairan Jadi ini penting Contoh nih Di masyarakat Indonesia Kalau ada hujan Ini sudah mulai masuk musim hujan Ini ya Kalau ada hujan Di siang bolong Hujan Kemudian langit masih cerah Banyak sebagian masyarakat kita Mengatakan Oh ini Gendruwo Mana Gendruwo Mana Masalahnya kalau Gendruwo mana Siapa bidannya Ini katanya Gendruwo mana Nah ini tidak boleh Menisbatkan Turunnya hujan Menisbatkan Datangnya rezeki Kepada selain Allah Tidak boleh Jadi tidak boleh Menisbatkan Turunnya hujan Menisbatkan Turunnya rezeki Kepada selain Allah Walaupun Orang tersebut Tidak meminta Karena kami yakin Kita yakin Bahwa ketika Hujan itu Turun di siang Bolong Kemudian orang Mengatakan Wah ini ada Gendruwo Mana Ada kuntilanak Mana Berana Ya kan Kita yakin Bahwa orang itu Tidak mungkin Berdoa Atau Pada gendruwo Atau kuntilanak Tersebut Tidak Tapi cuma Menisbatkan saja Tapi ini Menurut Syekh Muhammad Bin Soleh Al-Usaymin Rohimahullah Itu Dikategorikan Sebagai Syirik Besar Ya Jadi hati-hati Jangan sampai Menisbatkan Ya Turunnya hujan Datangnya Rezeki Karena sesuatu Selain Aw Selain Allah Ya Di Mesir Ya adik-adikku sekalian Semoga selalu dijaga Dan dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Dulu Sebelum Datangnya Islam ke Mesir Mereka Meyakini Air Sungai Nil Ini Terus Ada Air Sungai Nil Ini Tidak Pernah Surut Walaupun Musim Kering Mereka Meyakini Bahwa Hal Tersebut Dikarenakan Penunggu Sungai Nil Atau Setan Penunggu Sungai Nil Jadi yang bisa Menjadikan air itu Terus ada Walaupun Musim Kemarau Bisa Mengairi Sawah-sawah Mereka Itu Disebabkan Setan Penunggu Sungai Sungai Nil Maka Daripada itu Orang-orang Sebelum Islam Itu Sampai Kemesir Mereka Itu Setiap Tahun Sekali Mencari Gadis Yang sangat Cantik Kemudian Ditumbalkan Ditenggelamkan Kedalam Sungai Nil Setiap Tahun Sekali Gadis Cantik Ngapain Gadis Cantik Ditenggelamkan Gadis Cantik Biarkan Mereka Hidup Kenapa Ditenggelamkan Bayangkan Ini Itu Setiap Tahun Sampai Islam Datang Ke Mesir Kemudian Menghapus Keyakinan Yang Sedemikian Karena Hal yang Sedemikian Meyakini Ada Jen Penunggu Sungai Yang Membuat Sungai Terus Meluap Membuat Sungai Tidak Pernah Mengering Maka Termasuk Syirik Besar Sebagian Masyarakat Indonesia Meyakini Bahwa Penunggu Pantai Selatan Itulah Yang Menyebabkan Daerah Jawa Itu Makmur Tidak Ada Gempa Bumi Tidak Ada Guncangan Yang Atau Musibah Yang Nyata Nah Itu Katanya Gara-gara Penunggu Pantai Selatan Ini Tidak Boleh Karena Tentu Saja Keselamatan Kita Itu Karena Siapa Karena Allah Bukan Karena Syaiton Dan lain Sebagainya Jadi Yang Termasuk Syirik Akbar Itu Yang Pertama Karena Seseorang Meminta Kepada Selain Allah Ya Itu Yang Pertama Dan Turunnya Hujan Atau Rezeki Kepada Selain Allah Itu Termasuk Syirik Besar Tapi Adikku Semoga Selalu Dijaga Deni Rahmat Allah Ada Yang Dikategorikan Syirik Kecil Jadi Maksudnya Bagaimana Seseorang Kalau Meyakini Sesuatu Itu Ya Sesuatu Itu Hanya Sebab Wasilah Perantara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Rezeki Perantara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Hujan Maka Itu Dikategorikan Syirik Kecil Yang Tidak Sampai Mengeluarkan Pelakunya Daripada Islam Ya Daripada Islam Contoh Misal Ya Contoh Misal Anak Bayi Baru Lahir Kemudian Ya Dikasih Sama Ustadz Gelang Ya Anak Bayi Baru Lahir Dikasih Sama Ustadz Gelang Kemudian Ustadz Bilang Gelang Ini Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gelang Ini Dengan Izin Allah Bisa Menolak Musibah Ataupun Penyakit Ataupun Sawan Untuk Anak Ini Nah Kalau Yang Sedemikian Itu Hukumnya Syirik Kecil Tidak Sampai Pada Derajat Syirik Besar Ya Jadi Tamimah Ya At Tamimah At Tamimah Itu Benda-benda Yang Kita Yakini Bisa Mendatangkan Maslahat Yang Allah Itu Mendatangkannya Tapi Melalui Perantara Benda Tersebut Itu Dikategorikan Apa Syirik Ke Syirik Kecil Misal Ada Orang Pakai Sabuk Yakin Kalau Pakai Sabuk Itu Dia Nanti Bisa Lebih Sehat Ada Orang Pakai Kalung Yakin Dengan Pakai Kalung Tersebut Allah Akan Menurunkan Rezeki Untuknya Itu Namanya At Tamimah Walaupun Termasuk Daripada Kesyirikan Tapi Bukan Kategori Syirik Besar Itu Syirik Kecil Kemudian Dalil Yang Menjelaskan Hal Ini Meminta Hujan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Kesyirikan Di Surat Al-Waqi'ah Ayat 82 Di Surat Al-Waqi'ah Ayat 82 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Taja'aluna Rizkokum Annakum Tukadzibun Artinya Apa Sesungguhnya Allah Itu Yang Menurunkan Rezeki Kepada Manusia Namun Faktanya Mirisnya Sebagian Manusia Mengingkari Hal tersebut Rezeki Itu Turun Dari Siapa Allah Tapi Sebagian Manusia Mengingkari Sebagian Manusia Berpikir Bahwa Rezeki Itu Bisa Datang Selain Dari Allah Bisa Datang Dengan Ketika Bintang Itu Jatuh Dia Meminta Rezeki Bisa Datang Rezeki Bisa Datang Kepada Meminta Kepada Setan Dan lain Sebagainya Na'udu Bila Mindalik Dan lain Sebagainya Itu Tidak Diberbolehkan Dan itu Termasuk Kesesatan Yang Nyata Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adikku Semoga Selalu Dijaga Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Sebuah Hadis Ada Sebuah Hadis Soheh Yang Diratkan Oleh Imam Muslim Ya Dari Dari Abu Malik Al-Ash'ari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berkata Arbaun Empat Hal Fi Ummati Yang ada Di Umatku Min Amril Jahiliyah Layat Rukunah Layut Rukunahun Ya Ada Empat Hal Yang Ternyata Empat Hal Ini Terdapat Pada Umatku Padahal Empat Hal Ini Adalah Perkara Perkara Yang Teramat Buruk Sejak Zaman Jahiliyah Tapi Kok Ternyata Sampai Hari Kiamat Sebagian Umatku Layat Rukunahun Tidak Meninggalkannya Jadi Ada Empat Hal Yang Ini Termasuk Perkara Jahiliyah Perkara Sesat Yang Ada Di Zaman Jahiliyah Tapi Tidak Ditinggalkan Oleh Kaum Muslimin Apa Empat Hal Itu Yang Pertama Al-Fakru Bil-Ahsab Merasa Sombong Dengan Nasab Merasa Sombong Dengan Nasab Jadi Kalau Orang Arab Itu Punya Marga Sendiri Sendiri Kalau Orang Jawa Memang Ini Tidak Ada Marganya Sedikit Ada Marganya Yang Ada Marganya Mungkin Orang Orang Batak Itu Ada Marganya Orang Orang Sulawesi Orang Orang Timur Bahkan Teman-teman Saya Di Maluku Punya Marga Apakah Salah Ada Marga Tidak Tidak Salah Ada Marga Itu Memudahkan Kita Untuk Mencari Tau Nenek Moyang Kita Tidak Masalah Cuma Yang Jadi Masalah Adalah Al-Fakru Merasa Sombong Dengan Nasab Dengan Marganya Itu Tidak Boleh Oh Aku Marga Aku Ini Oh Aku Marga Aku Ini Oh Aku Anaknya Fulan Oh Aku Anaknya Fulan Tidak Boleh Tidak Boleh Sombong Dengan Marga Atau Dengan Orang Tua Tidak Boleh Itu Termasuk Perkara Jahiliah Yang Tidak Disukai Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Wattok Nufil Ansab Menghina Atau Menjelek Jelekkan Nasab Itu Juga Tidak Boleh Jadi Memuji Berbangga Diri Dengan Nasab Itu Tidak Boleh Kemudian Menjelek Jelekkan Nasab Orang Lain Juga Tidak Tidak Boleh Jadi Misal Oklo Anaknya Tukang Sate Kalau Cuma Sekedar Informasi Tidak Apa-apa Tapi Kalau Sifatnya Membuli Tuh Anaknya Apa Namanya Nah Anaknya Tukang Beca Misalnya Kalau Dengan Maksud Membuli Maka Tidak Boleh Atau Menjelekkan Marganya Tuh Itu Marga Ini Tidak Jelas Itu Banyak Orang-orang Yang Melakukan Kejahatan Dan Kriminal Di Marga Ini Tidak Boleh Jadi Menjelek-jelekkan Orang tua Menjelek-jelekkan Nasab Menjelek-jelekkan Marga Itu Tidak Diperbolehkan Nah Terkadang Terkadang Banyak Banyak Anak-anak Itu Mengejek Temannya Melalui Orang Tuanya Ya Apa Tidak Nah Ini Tidak Boleh Ya Misalnya Oh Kau Anak Ini Oh Kau Anak Ini Oh Kamu Anak Ini Tidak Boleh Itu Termasuk Perkara Jahili Yang Dibenci Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Membanggakan Diri Dengan Nasab Tidak Boleh Mencelah Atau Menghina Nasab Orang Lain Juga Tidak Tidak Boleh Kemudian Yang Ketiga Perkara Jahiliah Yang Dibenci Allah Dan Rasul Wal Istis Kau Bin Nujum Yakni Memohon Pertolongan Meminta Atau Berdoa Kepada Bintang Bintang Jadi Tidak Boleh Sebagian Orang Arop Itu Kalau Minta Itu Minta Untuk Datangnya Hujan Minta Untuk Datangnya Rezeki Itu Kepada Bintang Bintang Nah Ini Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Sama Sebagian Film-film Juga Seperti Itu Kalau Meteor Jatuh Dia Memohon Dan Meminta Pertolongan Ini Hukumnya Sama Ini Perkara Yang Dibenci Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Termasuk Kesyirikan Bahkan Termasuk Kesyirikan Jadi Harus Dihindari Tidak Boleh Meminta Kepada Bintang Bintang Atau Apapun Itu Selain Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itu Yang ketiga Dan Yang keempat Ya Ikhwatifillah Rahimani Warahimakumullah Saudara Saudariku Semua Semoga Selalu Dijaga Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Perkara Jahiliah Yang Tercelah Yang Ada Di Umat Muhammad Sampai Sekarang Alayhi Salatu Wasallam Adalah Waniyahah Yakni Niyahah Niyahah Itu Apa? Niyahah Itu Meratapi Mayyit Jadi Meratapi Mayyit Itu Termasuk Perkara Yang Dibenci Allah Dan Rasul Rasulnya Jadi Kalau Ada Keluarga Kita Ini Meninggal Dunia Maka Tidak Diperkenankan Bagi Kita Untuk Melakukan Niyahah Atau Meratapi Mayyit Jadi Kalau Ada Anggota Keluarga Kita Meninggal Kalau Kita Bersedih Itu Wajar Menangis Itu Wajar Sekali Tapi Kalau Dalam Kategori Niyahah Niyahah Itu Nangis Yang Berlebihan Teriak Teriak Niyahah Itu Sampai Jambak Jambak Rambut Niyah Itu Sampai Robek Robek Baju Niyah Itu Sampai Mukul Mukul Dan Sebagainya Sampai Jadi Yang Sedemikian Itu Termasuk Perkara Yang Allah Benci Dan Rasulullah Benci Dan Itu Termasuk Dosa Bahkan Itu Termasuk Kekufu Kekufuran Dari Abu Hurairah Dalam Hadis Yang Diratkan Oleh Imam Muslim Ada Dua Hal Yang Apabila Terdapat Pada Diri Manusia Dikategorikan Kufur Yang Pertama Mencelah Menghina Nasab Baik Nasab Orangnya Sendiri Maupun Nasab Orang Lain Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Waniyaha Alal Mayyid Meratapi Mayyid Secara Berlebihan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Silahkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Bahwa Orang Itu Meninggal Dikarenakan Tak Takdir Ya Umur Kita Sudah Ditakdirkan Atau Tidak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Jadi Umur Kita Tidak Akan Bertambah Dan Tidak Akan Berkurang Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Orang Nangis Berlebihan Seolah Dia Tidak Percaya Terhadap Takdir Bahwa Kematian Sudah Tertulis Rezeki Tertulis Dan lain Sebagainya Dan itu Termasuk Syirik Kecil Bahkan Dikategorikan Orang Yang Melakukan Niaha Itu Diingkari Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagai Umatnya Jadi Bahaya Ini Dalam Hadis Yang Lain Ya Berkata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bukan Golongan Kami Bukan Umat Kami Man Latom Al Khudud Ya Ini Orang-orang Yang Menampar Pipi Mereka Karena Meratapi Mayit Merobe Baju Baju Mereka Karena Meratapi Mayit Dan Berteriak Ya Dengan Teriakan Teriakan Orang-orang Jahili Ketika Meratapi Musibah Atau Kematian Ya Jadi Hati-hati Ya Hati-hati Ya Bahkan Ya Ketika Seorang Keluarga Itu Meratapi Kematian Mayit Itu Bisa Diadab Karenanya Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Mayit Itu Bisa Diadab Karena Niahah Keluarganya Misal Orang tua Kita Meninggal Dunia Kemudian Kita Melakukan Niahah Sedih Yang Berlebihan Teriak Nangis Nangis Gulung Gulung Kejang Maka Di alam Kubur Orang tua Kita Bisa Diadab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Meninggalkan Anak Yang Bodoh Dalam Perkara Agama Jadi Hati-hati Jangan Sampai Sedih Berlebihan Kalau Ada Orang Yang Meninggal Dunia Itu Empat Hal Perkara Jahiliah Yang Ada Di Umat Rasulullah Sampai Sekarang Yang Dibenci Oleh Allah Dan Rasulnya Yang Pertama Sombong Dengan Nasab Yang Kedua Membuli Menghina Nasab Orang Lain Kemudian Yang Ketiga Memohon Atau Meminta Hujan Atau Rizki Yang Lainnya Kepada Bintang Bintang Atau Selainnya Kemudian Yang Keempat An Niyah Meratapi Mayid Secara Berlebihan Nah Kemudian Masih Berkaitan Terkait Bab Meminta Hujan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Itu Termasuk Kategori Kesyirikan Ada Sebuah Hadis Yang Soheh Rasulullah Bertanya Kepada Para Sahabat Hal Tadaruna Mada Kola Rabbukun Apakah Kalian Tahu Apa Yang Diucapkan Oleh Rabb Kalian Para Sahabat Menjawab Qalu Allah War Rasuluh A'lam Sesungguhnya Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Tahu Jadi Kudsi Hadis Kudsi Itu Hadis Yang Merupakan Ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Disampaikan Melalui Bahasa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Apa Isi Hadis Soheh Ini Rasulullah Berkata Asbaha Min Ibadi Mu'minun Bi Wa Kafirun Nah Sesungguhnya Ada Sebagian Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hambaku Yang Mereka Itu Mengaku Muslim Tapi Ternyata Sebagian Diantara Mereka Beriman Sebagian Diantara Mereka Kafir Sedangkan Yang Berkata Sesungguhnya Diturunkan Hujan Kepada Kami Karena Hadilah Karena Hadiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rahmatnya Yang Sedemikian Itu Termasuk Orang Yang Mumin Kepadaku Beriman Kepada Allah Dan Kafir Terhadap Kesyirikan Percaya Pada Bintang Bintang Dan Sebagainya Sedangkan Mereka Yang Berkata Kami Diturunkan Hujan Dikarenakan Bintang Ini Dan Bintang Ini Atau Karena Hal Ini Dan Hal Ini Yang Lainnya Maka Dikatakan Fadalika Kafirun Bi Muminun Bil Kawqab Yang Sedemikian Itu Telah Berbuat Kufur Kafir Terhadap Ku Mereka Tidak Beriman Kepadaku Dan Mereka Beriman Kepada Bintang 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 Jadi Hati-hati Adikku Semoga Selalu Dijaga Dan Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Memohon Pertolongan Meminta Hujan Kepada Selain Allah Jadi Orang Yang Datang Pakai Pawang Hujan Minta Pada Pawang Hujan Maka Dia Telah Jatuh Kedalam Kesih Kan Nah Dan Orang Juga Yang Meyakini Menisbatkan Hujan Itu Terhadap Sesuatu Itu Juga Dikategorikan Syirik Na'udu Naudu Bila Min Dalik Jadi Memang Ada Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mereka Mengaku Muslim Padahal Mereka Jatuh Kedalam Kekufuran Jadi KTP Islam Tidak Cukup Harus Dibuktikan Dengan Perbuah Perbuatan Di Dalam Surat Al-Baqarah Yang kita Sudah Hafal Sesungguhnya Ada Sebagian Manusia Mereka Mengikrarkan Dirinya Mengira Dirinya Sebagai Seorang Mu'min Sebagai Seorang Muslim Percaya Pada Allah Percaya Pada Hari Akhir Tapi Ternyata Mereka Tidak Beriman Jangan Sampai Iman Kita Ini Bertepuk Sebelah Tangan Kita Ini Mengakui Diri Kita Beriman Ternyata Iman Kita Diingkari Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ada Orang Yang Sedemikian Mereka Jatuh Kedalam Kesyirikan Tapi KTP Masih Islam Mereka Merasa Beriman Kepada Allah Padahal Allah Mengingkari Keimanan Mereka Hati-hati Dengan Hal Yang Sedemikian Yaitu Bab Terkait Meminta Hujan Atau Memohon Pertolongan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Harus Kita Yakini Konsep Rezeki Itu Semua Berasal Dari Siapa Allah Jangan Jangan Minta Kepada Selain Allah Termasuk Sama Wah Aku Pengen Pelihara Ikan Koki Kenapa Wah Ikan Koki Ini Mendatangkan Rezeki Ada Sebagian Orang Berkeyakinan Kalau Melihara Ikan Koki Atau Koi Itu Mendatangkan Rezeki Nah Ini Padahal Keyakinan Orang Orang Cina Nah Ini Tidak Boleh Bahwa Orang Muslim Tidak Boleh Rezeki Datang Atau Tidak Datang Itu Merupakan Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Ikan Koi Atau Ikan Koki Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Tidak Boleh Sedemikian Tidak Diberbolehkan Nah Itu Terkait Memohon Pertolongan Kepada Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Menisbatkan Datangnya Rezeki Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Taib Ini Masih Ada Waktu Sekitar 10 Menit Atau 15 Menit Lagi Kita Sedikit Membahas Bab Yang Baru Di Bab Yang Baru Ini Bab Terkait Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Al-Baqarah Ayat 165 Di Surat Al-Baqarah Ayat 165 Sebagian Manusia Itu Ada Yang Mengambil Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tandingan Tandingan Dan Mereka Mencintai Tandingan Tindingan Tersebut Sebagaimana Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Naudu Bila Min Dalik Tidak Tidak Boleh Jadi Tafsir Ayat Ini Ada Dua Macam Jadi Saya Bacakan Maknanya Lagi Sebagian Manusia Ada Yang Menjadikan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tandingan Tandingan Mereka Mencintai Tandingan Tandingan Tersebut Sebagaimana Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Beberapa Makna Daripada Tafsir Ayat Ini Makna Yang Pertama Ada Orang Kafir Yang Mereka Menjadikan Sebuah Tuhan Yang Cintanya Mereka Kepada Tuhan Tersebut Sebagaimana Cintanya Orang Muslim Atau Orang Mumin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah itu Tafsir Yang Pertama Jadi Memang Ada Orang Kristen Ada Orang Yahudi Ada Orang Majusi Dan lain Sebagainya Mereka Mencintai Tuhannya Sebagaimana Orang Muslim Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Namun Orang Muslim Tentu saja Cintanya Lebih Besar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Cinta Mereka Kepada Tuhannya Kemudian Makna Yang Kedua Itu Makna Yang Pertama Makna Yang Kedua Adalah Ada Sebagian Kaum Muslimin Yang Mencintai Selain Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Besar Daripada Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Makna Yang Kedua Jadi Hati-hati Kalau Kita Mencintai Sesuatu Cinta Kita Lebih Besar Daripada Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Bisa Tergolong Daripada Kesirikan Karena Cinta Kepada Allah Itu Ibadah Cinta Kepada Rasul Allah Itu Ibadah Dan Cinta Ini Tidak Boleh Kita Berikan Kepada Sembarang Orang Atau Sembarang Makhluk Allah Berfirman Misal Di Surat Al-Hujurat Allah Berfirman Di Surat Al-Hujurat Yang Bermunyi Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kalian Mendahulukan Sesuatu Daripada Allah Dan Rasul Rasulnya Itu Termasuk Dosa Dan Termasuk Kesirikan Jadi Tidak Boleh Mencintai Sesuatu Lebih Besar Daripada Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Segala Sesuatu Itu Harus Tidak Lebih Besar Cinta Kita Kepadanya Daripada Allah Dan Rasulullah S.A.W. Sebagai Buktinya Misal Ada Orang Tua Yang Menyuruh Anaknya Untuk Bermaksiat Kepada Allah Dia Taat Apa Tidak Coba Ada Pertanyaan Ada Orang Tua Menyuruh Anaknya Untuk Bermaksiat Menyuruh Anaknya Untuk Meninggalkan Sholat Menyuruh Anaknya Untuk Buka Jilbab Anaknya Harus Patuh Atau Tidak Tidak Gak Boleh Karena Harus Menaati Allah Mencintai Allah Dan Rasul Lebih Daripada Cinta Kepada Orang Tua Harus Seperti Itu Jadi Allah Dan Rasul Harus Didahulukan Allah Dan Rasulnya Harus Didahulukan Misal Nanti Kalau sudah Menikah Suaminya Meminta Istrinya Untuk Bermaksiat Atau Istrinya Meminta Suaminya Untuk Bermaksiat Tidak Tidak Boleh Taat Tidak Boleh Taat Karena Tidak Ada La To'ata Fi Makhluk Tidak Ada Ketaatan Terhadap Makhluk Apabila Itu Terkait Maksiat Apabila Itu Terkait Maksiat Tidak Ada Taat Kepada Terhadap Makhluk Jadi Harus Hati-hati Yang Sedemikian Maka Daripada Itu Banyak Orang Jatuh Kedalam Dosa Dan Maksiat Itu Dikarenakan Lebih Cinta Dunia Daripada Allah Dan Rasulnya Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Bersabda Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dirham Ya Celakalah Diancam Dengan Raka Ya Hamba Hamba Dinar Diancam Dengan Raka Hamba Hamba Dirham Kenapa Karena Mereka Itu Lebih Cinta Kepada Dunia Kepada Harta Daripada Allah Dan Rasulnya Maka Daripada Itu Mereka Mendapatkan Julukan Hamba Dunia Jadi Orang Lebih Cinta Dunia Daripada Allah Dan Rasulnya Semua Urusannya Itu Akan Berantakan Akan Rusak Akan Berantakan Akan Rusak Dan Itu Juga Salah Satu Sebab Kekufuran Karena Terlalu Cinta Kepada Dunia Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Juga Bersabda Badirul Bil A'mal Bersegeralah Terhadap Amal Soleh Jadi Kalau Kita Sudah Pengen Beramal Soleh Jangan Ditunda Tunda Bersegera Kenapa Karena Rasulullah Mengatakan Akan Datang Suatu Zaman Orang Beriman Di Pagi Hari Kafir Pada Suri Hari Dan Orang Beriman Pada Suri Hari Kafir Pada Pagi Hari Kemudian Ditanya Kok Bisa Sedemikian Rasulullah Rasulullah Menjawab Ya Biudinahu Biarodin Minad Dunia Orang Itu Menjual Agamanya Dikarenakan Sesuatu Hal Dalam Perkara Dunia Nah Untuk Bilamin Dalik Jadi Ada Orang Itu Kufur Ada Orang Maksiat Dikarenakan Dunia Karena Cinta Kepada Dunia Nah Untuk Bilamin Dalik Berapa Banyak Cerita Atau Kisah Yang Dijelaskan Para Ulama Ada Orang Kafir Gara Gara Wanita Cantik Ya Ada Orang Orang Kafir Gara Gara Harta Dan Lain Sebagainya Itu Karena Terlalu Cinta Dengan Dunia Maka Jangan Terlalu Cinta Terhadap Dunia Jangan Terlalu Cinta Terhadap Dunia Ya Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ayuhaladina Amanu Waulatul Hikum Amwalukum Wa Auladukum Ang Dikrillah Wahai Orang Orang Yang Beriman Janganlah Membinasakan Kalian Harta Harta Kalian Dan Anak Anak Kalian Keluarga Kalian Daripada Agama Kalian Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi Perlu Kita Ketaui Saudara Saudariku Semua Semoga Selalu Dijaga Dan Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Banyak Sekali Kisah Yang Kami Jumpai Banyak Sekali Orang Orang Yang Kami Temui Yang Dulu Dia Rutin Solat Lima Waktu Dia Dulu Rutin Puasa Di Bulan Ramadan Dia Dulu Itu Sering Datang Di Majelis Ilm Kemudian Dilapangkan Rezekinya Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Dia Mulai Meninggalkan Solat Lima Waktu Secara Berjamaah Kemudian Sedikit Sedikit Dia Jatuh Kedalam Perzinahan Kemudian Sampai Dia Meninggalkan Solat Padahal Dulu Dia Termasuk Orang Yang Terkenal Soleh Kok Bisa Karena Lebih Cinta Dunia Daripada Akhirat Jadi Mencintai Dunia Itu Boleh Tapi Jangan Sampai Besar Cinta Kita Kepada Dunia Lebih Besar Daripada Cinta Kita Kepada Akhirat Dan Orang Kalau Sudah Mabuk Dengan Dunia Urusannya Itu Akan Dicerai Berikan Dia Akan Merasa Tidak Akan Pernah Puas Dengan Dunia Ini Dan Hatinya Akan Selalu Sempit Jadi Jangan 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 Iri Dengan Orang Orang Yang Diberikan Dunia Oleh Allah Subhanahu Mungkin Tampak Luar Itu Mereka Bahagia Padahal Di Dalam Hatinya Penuh Dengan Luka Penuh Dengan Kesempitan Dan Sebagainya Beberapa Banyak Orang Beberapa Orang Kami Temui Padahal Mereka Orang Kaya Terlihat Tampak Indah Bahagia Di Luar Tapi Ketika Bicara Sangat Galau Sangat Sempit Hatinya Mudah Bersedih Dengan Permasalahan Yang Mereka Hadapi Karena Memang Allah Subhanahu Berfirman Siapa Saja Yang Berpaling Dariku Berpaling Daripada Akhirat Berpaling Daripada Allah Dan Rasul Berpaling Daripada Syariat Maka Allah Akan Buat Kehidupannya Itu Sempit Susah Sukar Jadi Kalau Pengen Kita Itu Tidak Galau Pengen Kita Tidak Sedih Jangan Maksiat Karena Maksiat Itu Akan Mendatangkan Musibah Kesempitan Hati Kemudian Kegundahan Kegalauan Di dunia Tidak 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 Bahagia Bahkan Di akhir Maksiat 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 Dia akan Dibangketkan Dalam Keadaan Budha Dan Diancam Dengan Adab Dengan Adab Jadi Maksiat Itu Mendatangkan Musibah Jadi Jangan Sampai Kita Ini Terlena Dengan Maksiat Ali bin Abi Talib Pernah Berkata Radiyallah Anhu Wamanuzila Balak Atau Wamanazala Balak Ila Wamanuzila Balak Ila Bidan Bin Dan Tidaklah Musibah Rasa Sedih Kesempitan Kegundahan Kegalauan Itu Datang Melainkan Disebabkan Dosa Jadi Kalau Kita Sedang Sakit Kita Sedang Galau Kita Sedang Sedih Kita Sedang Susah Ingatlah Itu Datang Disebabkan Apa Dosa 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 Yang Pernah Kita Perbuat Wa Marufi Abala Ila Bitaubatin Dan Tidaklah Kesusahan Musibah Balak Itu Diangkat Kecuali Sebab Terbesarnya Adalah Tawbat Dan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Datang Musibah Hati Kita Lagi Sedih Lagi Galau Lagi Gundah Cepat Istighfar Tawbat Kepada Allah Diganti Dengan Keta Ketaatan Karena Ketaatan Mendatangkan Kebahagiaan Dan Kemaksiatan Mendatangkan Bencana Kesempitan Jadi Itu Sedikit Yang Bisa Kami Sampaikan Alhamdulillah Tidak Terasa Kurang Lebih Sudah Satu Jangan Bersama Yang Tadi Kita Pelajari Mulai Daripada Bab Memohon Atau Meminta Pertolongan Kepada Selain Allah Meminta Hujan Kepada Selain Allah Itu Termasuk Dosa Besar Atau Menisbatkan Sesuatu Itu Datang Rezeki Datang Hujan Itu Turun Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Asal Usulnya Itu Termasuk Dosa Besar Dan Kita Harus Menghilangkan Keyakinan Yang Sedemikian Walaupun Banyak Masyarakat Kita Yang Jatuh Di Dalamnya Dan Pembelajaran Yang Kedua Yang Kedua Yang Kami Sampaikan Tadi Bahwa Tidak Boleh Kita Mencintai Sesuatu Lebih Besar Daripada Cinta Kita Kepada Allah Tidak Boleh Harus Kita Dahulukan Allah Dan Rasulnya Dan Barang Siapa Yang Mendahulukan Allah Dan Rasulnya Dari Semua Perkara Hidupnya Akan Dimudahkan Oleh Allah Dan Allah Akan Janjikan Kebahagiaan Untuknya Mungkin Itu Yang Bisa Kita Pelajari Pada Kesempatan Sore Menjelang Malam Hari Ini Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Ada Adikku Sekalian Apa Pertanyaan Boten Silahkan Sangat Berpengaruh Untuk Masa Depan Jadi Ada Yang Pertanya Kalau Ada Orang Bermaksiat Berpengaruh Terhadap Masa Depan Iya Kalau Kita Bermaksiat Itu Akan Mengundang Musibah Allah Berfirman Di surat Asyurah Musibah Yang Menimpa Kita Masalah Yang Menimpa Kita Kesedihan Kegundahan Kesempitan Yang Menimpa Kita Itu Disebabkan Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Di Masa Lalu Jadi Kalau Sekarang Kita Berdosa Bisa Jadi Setelah Ini Kita Akan Diadab Allah Dengan Beberapa Musibah Tapi Allah Memaafkan Yang Banyak Maka Daripada Lagi itu Kita Berharap Allah Memaafkan Kesalahan Dan Dosa Dosa Kita Karena Kalau Allah Sudah Maafkan Insyaallah Itu Tidak Akan Mendatangkan Musibah Tapi Kalau Allah Belum Maafkan Maka Dosa Itu Bisa Mendatangkan Musibah Bahkan Ada Dosa Dosa Kata Para Ulama Yang Adab Itu Dunia Akherat Bukan Hanya Diadab Di Akherat Tapi Di Dunia Ada Contoh Contoh Dosa Itu Yang Adab Dunia Akherat Seperti Durhaka Kepada Orang Tua Maka Perhatikan Anak Anak Yang Durhaka Sama Orang Tuanya Hidupnya Tidak Akan Tenang Kalau Enggak Diuji Dengan Hartanya Diuji Dengan Durhaka Kepada Orang Tua Itu Adab Dunia Akherat Orang Durhaka Kepada Orang Tua Masa Depan Pasti Surem Kemudian Contoh Yang Lainnya Memakan Harta Anak Yatim Secara Volim Nah Itu Dosanya Dunia Akherat Atau Adab Itu Dunia Akherat Contoh Yang Lainnya Pemakan Riba Itu Juga Adab Dunia Akherat Orang Orang Yang Jatuh Dalam Dosa Perhatikan Hidupnya Akan Ribet Di Dunia Dan Di Akherat Jadi Hati-hati Dengan Kemaksiatan Yang Kita Perbuat Sekarang Karena Itu Bisa Menjadi Musibah Yang Akan Menimpa Kita Di Masa Depan Maka Para Ulama Itu Kalau Istrinya Cerewet Kalau Binatangnya Itu Sukar Ditunggangi Itu Langsung Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Mungkin Ini Disebabkan Karena Dosaku Di Masa Lalu Hati-hati Terhadap Maksiat Yang Kita Lakukan Sekarang Karena Akan Menimbulkan Musibah Di Masa Yang Akan Datang Kecuali Kita Barengi Dengan Istighfar Dan Tawbat Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Menjelang Malam Hari Ini Semoga Yang Hadir Di Balas oleh Allah Dengan Sebaik-baik Balasan Alhamdulillah Dan Semoga Allah Mengangkat Derajat Kita Semua Mengampuni Dosa-dosa Kita Semua Melapangkan Rezeki Kita Semua Mengangkat Musibah Masalah Penyakit Yang Menimpa Kita Dan Keluarga Kita Dan Allah Memberikan Kita Keistikomahan Di Atas Kebenaran Sampai Kita Meninggal Dalam Keadaan Husun Khotimah Dan Dikumpulkan Lagi Allah S.W.T. Kita Tutup Dengan Doa Khafatal Majlis Subhanakallahumma Wabiam Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh